Bagaimana cara mengetahui kapasitas baterai Li-Ion 18650 ini? Simak videonya berikut ini Oke ini paket kiriman dari PCBW Oke di video ini saya akan membuat rangkaian yang dapat mengetahui kapasitas baterai Li-Ion 18650 Oke saya cari dulu ya PCB nya Nggak tahu yang mana nih Nah ini dia PCB nya Terlihat ukurannya memang sangat mungil ya Jadi ini terdiri dari beberapa komponen dan termasuk layar atau display OLED ya Sini ada Atmega 8 Sama ICLM 358 Oke inilah penampakannya Termasuk juga mousepad dengan head sync Kemudian ada Dan di belakangnya sudah terdapat logo ya Dan jalur yang bisa disolder Oke kita rakit PCB nya sekarang Ini dia rangkaiannya setelah dilakukan Atau dipasang semua komponen Dan dilakukan juga penyolderan ya Seperti inilah tampilannya Ini setelah disolder Dan ini tampilannya Sudah dipasang komponen ya Yang belum disini adalah IC Baik IC Atmega 328 IC LM 358 Dan juga display OLED ya Oke Baiklah kita pasang untuk IC LM 358 ya Ini IC LM 358 Oke Nah Untuk IC lainnya Seperti Atmega 328 Perlu dilakukan Atau diisi PIMWARE Atau Program ya Agar Rangkaian berjalan Oke Dan Atmega 328 ini Bisa di Apa namanya Diisi program Dan Untuk pengembangannya Bisa juga dilakukan Untuk kedepannya Oke Jadi tidak terbatas Untuk program yang saat ini Jadi Untuk kedepannya Bisa di Dikembangkan Lebih lanjut ya Agar tampilan Atau fungsi Lebih Baik Atau lebih Bagus lagi Oke Kita pasang Setelah Pemasangan Pemasangan Isiat Mega Yang sudah diisi Program Kemudian Kita pasang Display OLED Ya Oke Display OLED Display OLED ini Memakai jalur I2C ya SDA SCL Nah Seperti inilah Tampilannya Setelah Dipasang Semua Komponen Setelah Ini Kita Akan Pengetesan Pengetesan Rangkaian ini Oke Rangkaian sudah siap Dites Dan Ini Baterai Baterai 18 6 50 Yaitu Lithium Ion Nah Ini Dicas dulu Sampai Penuh Nah setelah itu Kita Tes ini Oke Kita nyalakan Welcome Screen Nah Ajust Sekarang Up Atau Down Untuk Nilai Arus Yang akan Digunakan Untuk Mendicat Atau Mengosongkan Baterai Mulai dari 70mAh Sampai Bisa Dilihat Ini Nilai Nilainya Berapa Oke Ini Saya Ambil Untuk Turunnya Oke Ini Untuk Reset Ini Untuk Naik Dan Ini Untuk Menurunkan Oke Kita Ambil Setengah Ambil Atau 500an 560 Oke Ini Baterainya Siap Hubungkan Dan Karena Disini Tidak Untuk Dijepit Maka Polaritas Saya Pake Baterai Holder Pake Baterai Holder Langsung Kita Sambungkan Sesuai Polaritas 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 Set Set Oke Sudah Set Current Nah Untuk Memulainya Tekan Tombol Atas Sekitar Satu Detik Dia akan Memulai Mendicat Atau Aktifkan Rangkaian Ini Kita Tekan Nah Sudah Mulai Disini Tunggu Sampai Selesai Nanti Sekitar 3,2V Kalau Nanti Di Sketch Bisa Diubah Nilai Cutout Ini Setup Di 3,2V Nanti Sampai Kapasitas nya Akan Ditunjukkan Oke Karena Waktunya Sangat Lama Videonya Di Skip Dulu ya Oke Guys Ini Waktunya Sudah Menunjukkan 40 Menit Dan Disini Tegangan Sudah Turun Sampai 3,6V Setelah Satu jam Lebih 12 Menit Voltase Jadi 5,3V Kapasitas 6,79V Dan Ini Sudah Satu jam 13 Menit Kapasitas 686V Ini Sudah Satu jam 44 Menit Dan Kapasitas 974 mAh Dan Ini Sudah Mencapai 1 jam 57 Menit Voltase Batere 3,2V Dan Kapasitas 1000 Nah Ini Sudah Terbaca Kapasitas Sudah Selesai Penghitungannya 1096 mAh Jadi Ini Kapasitas Baterainya Terukur Hanya 1000 mAh Ya Oke Itulah Videonya Jangan lupa Klik Subscribe Untuk Video Video selanjutnya Da Da